Nanggadeng meletakannya dan menghasilkan warna besar di stadion 4 poin di setelan terbuka membuatnya 5, Margem kembali ke 5 Nanggadeng Oke, itu pelan loh Aduh, aduh Merah, coy Masih oke Gua dulu olahragawan, poli gua iya Masihnya dia, sebab bola dia tuh Cuma dapet cewek Tapi ga dapet-dapet Ga dapet Pemain basket Oke, kita kembali lagi di one on one Dan kali ini Gua sama pemain basket Duh, tapi pemain basket sekarang ga Aprilia Mangana, apa kabar? Halo, halo Baik ya Terima kasih udah datang ke Enzo's Basketball Court Ini mau ngingit zaman-zaman dulu Zaman dulu basket Zaman SMA ya Jadi pengen tau aja Zaman-zaman sih, Unyu Sekarang juga sama Unyu kan Apalagi kalo ngeliat foto April Pake lipstick lagi gini nih Atau lagi main tiktok Kalau gitu Kita main dulu ya Siap? Ini kalo April mainnya bagus terus Diambil sama tim Nas Putri Bahah siap nih Jadi udah ga jadi poli April Gua jangkanya serius nih Oke Doba Doba Cun Masih bisa ga? Masih bisa ga? Bukan Moris Ceritain dong dulu Sempet main basket juga Tahun berapa? Pas SMA SMA juga di waktu di kampung 1901 puluh satu Dapat besesuar tinggal ke SMA 1 Menado Menado SMA 1 Menado Setelah disana Udah mulai kan keliatan jaman-jaman main basket Iya Wah kayaknya seru banget ini Iya Akhirnya mau pelatih ini aja Bisa main basket? Engga? Gak bisa Udah cobain Jadi berarti main basket tuh SMA SMA Abis sekolah SMA Karena orang tuh udah bilang Mereka udah ga bisa lanjut lagi buat kuliah Oh iya 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 Oke lah Aku liat kakak juga pertama poli Hmm Akhirnya udah mencoba Wah ini udah kalo ini sama poli ini mendapat Derejeki ya Iya Dan ternyata di jalanin dan Ya puji Tuhan kita liat Sampai sekarang pun Aprilia Manganang dikenal sebagai pemain poli nasional gitu ya Iya pemain Puncul terus lagi di event Wuuu keren Kalo pemain poli favorit? Eh pasti ada Yang pemain Thailand Pemain Thailand Iya Dan kita bisa liat juga kemana di Asian Games ya Mertinya walaupun kita ga kalah tapi kita banyak belajar juga Banyak Pemain Thailand Wuuu Kalo di poli milih nomor 9 Kenapa milih nomor 9? Kalo nasional? Iya 9 Kalo antar klub 7 Aku suka juga antar ganjil Tinggal nomor 7 ya Oh nomor 7 di fitnas Amalia Amalia Kalo di klub sebenernya nomor 7 Alasannya nomor 7? Kalo nomor 7 itu beruntungan Beruntungan aja ya Nomor 7 ya Oke Apila ga bisa shoot Coba Wow 2 3 Wow Kata siapa ga bisa shoot? Gila gue Asian Games 2015 Berita yang paling kecang Adalah Aprilia mengenang di tes Karena Filipin Filipin komplain Itu komplain sampe harus tes DNA segala ya Nah akhirnya di jalanin ga sih tes itu? Dia jalan nih Akhirnya rapta bisa bilang ini Usap bener-bener ini ya Udah kayak itu sih Iya iya Aprilia sebagai seorang pemain Sempet drop ga sih? Sempet yang Drop Karena pasti itu tes mental ya? Iya bener Karena aku Riksa terus bermain Iya Jadi gue gak dapet sama sekali Iya Jadi capek nih kita juga Iya Makanya 2015 itu pas penerimaan mendali Aku gak ada Kesel juga aku ini Karena harus tes dulu Tes dulu kak tes terakhir Tapi itu proses ya Proses dalam kehidupan yang membuat sekarang Aprilia udah lebih Percaya diri Udah lebih semangat juga Istriku izin nih Apa? Ya Ogi agak main keras walaupun sama perempuan Jangan dong, kamu jangan gitu sama perempuan Gak bisa dong Maaf ya Gak bisa dong Gak bisa dong Eh, aduh dikit lagi Aduh Gak bisa dong 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 Guys, sekarang mau makan video kali ini Kenapa gua mau bawa bola volley Yang pasti gua gak mau di smash Karena gua tau kalo di smash sama Apel lihat selesai Hidup gua selesai Tapi sekarang gua mau ngajak aduh free throw Biasanya pakai bola basket ya Akarang mau bala volley Gila, gua tiap kali pakai bola basketnya masuk Kalau kalau boleh ya Gak masuk juga Berapa kali? Katanya mau main pole bisa nggak diwakili pro pake belak pole Coba Banyak juga di Instagram yang nanyain karena dulu main basket dan dulu posisinya apa? Senter Senter kan? Sekarang pagi yang ngering lah kita lihat lebih deketan zaman nih ya Apelia atau obi? Aduh pake ditanya lagi Ya.. Lihat dong pesisinya segede-gede Sampai lagi tuh Aaaaah Dulu ya ya kids Aduh 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 WEN Pake nantang ini sih ya Jika diulangi lagi ya Aduh Cukup terima kasih belakangnya Gue minta Manganang untuk copy foto yang ada Jadi gue mempunyai beberapa foto Sekarang lu harus ngikutin gaya lu yang ini yang pertama Iya, ini lagi main kan? Coba gimana mukanya? Yang berikutnya, ini ya Aduh, itu deket di mana? Sekarang ini ya Oh my God Oke Bagus Parah ya Oke Kalau volley gue harus minta diajarin sama lu ya Cuma kalau basket, gitu caranya tuh Aduh Dari Marcella Cristabel, dia bilang Kamanganang, sering gak sih banyak orang yang salah manggil? Sebenernya kalau orang manggil mas, salah harus cemang Masih gak marah Masih gak marah Tapi masih ada gak sih orang yang kayak gitu? Kalau sampai sekarang pasti ya Kalau orang yang gak kenal Iya Karena panggil bapak Iya To'o Ya cuman karena orang yang gak mau panjang yaudah Sekarang kamu semakin dikenal, orang juga semakin tau sekarang Ya tapi kan gak mau aku terkenal Jadi gerak-gerak aku misalnya Aduh Gerak-gerak apaan deh itu? Gak bebas, mau ngomong-ngomong-ngapain Dari Matthew HRJ Ini juga penasaran Sebelum syuting ini Sekitar satu hari sebelum syuting ini Gue juga kaget bahwa Kenapa foto-foto di Instagram dihapus semua? Apa ya? Gak mau orang kepoin aja sih Gak pengen orang kepoin aja Udah intinya gitu Gak pengen orang kepoin Sama ada gini kan Ada orang-orang yang pengen sharing di sosial media Tapi ada juga yang gak mau sharing di sosial media Itu hak setiap orang ya Iya bener Hak setiap orang, oke Yang serah kamu yang kepental Biasanya tuh harus kayak gitu Mau dikontek Tiga sama Tiga sama Tiga sama Tiga sama Nah ini ada anaknya dari Abi Yu Sama dari Friskabel juga semua sama Kak Manganang punya pacar gak sih? Kalo punya siapa terus orang mana Lu kepo Beah kepo banget Tengah pacar ya? Doain aja Doain aja Doain aja Nah ini suka nih kalo udah doain Ini pertanyaan berikutnya dari Ogi Pertanyaannya adalah Tipe cowok seperti apa yang Manganang mau? Pokoknya pasangan yang baik lah Pasangan yang baik aja Pasangan yang baik Pasangan yang baik Yang Tuhan kirimkan untuk Manganang gitu Aduh udah paling gampang ngomong gitu ya Hahaha Udah lah yang menyerah aja Udah lah yang menyerah aja Kita kasih jadi menang Iya kan? Gak enak pemain tim nas Uy kamu coba Mana ini? Lemes semua Sam Chan Hahaha Sekarang kita masuk ke quickie Jadi quickie ini adalah pertanyaan cepat Yang pertama adalah Ayam atau cumi? Ayam Ayam Paling senang pahal atas ayam Cuman kalo Aprilia ini ternyata jago masak Paling jago adalah masak cumi Total sih Hehehe Jadi nanti kita semua akan dimasakin Asik Wah airball bagus Ya 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 Pakai lipstik atau pakai rok? Pakai lipstik Mendingan pakai lipstik Pakai lipstik Pakai lipstik Dimarahin sama Masya atau dimarahin sama Mama? Dimarahin Masya Kalo dimarahin Mama Enggak Enggak ada ya Paling deket sama Mama juga Iya Iya Segala suatu pasti cerita sama Mama Eh kalo soal pribadi gak pernah Enggak Pokoknya aku cerita sama Mama itu hal yang Buat mereka senang kalo hal yang kayak Masalah-masalah itu aku enggak Karena takut beban buat mereka Oke Pengen ngomong apa sama Mama? Buat Mama Terima kasih udah melahirkan April Udah membesarkan April Sehingga aku bisa kayak gini Ini mungkin perjuangan Mama dari April kecil sampai Masih sekarang Iya Ini hasilnya sekarang ya Oke Indonesia 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 Oh Hoki Hoki Oli atau Basya? Gila Hahaha Oke Shhh Kalo Ogi menang Takut jangan tau dikepung sama TNI Kan repot Hahaha Anggota TNI loh Yuk Siap Gak Ha Gak Indonesia 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 Kalo kita sekian lagi Terima kasih Pria udah datang disini Sukses buat Team NAS nya Sukses juga di TNI nya Ucapan terima kasih Yang pertama ini ada Shoe Spray Buat sepatu Dari Umbre dan juga ada Dari 1x1 Mas kaki 1x1 Wah Wah Dan juga ini Jadi waktu itu kita bareng-bareng TSI James 2015 ya Waktu itu Volley kalo gue di basket Waktu itu bawah ini Mas Putri Basket mendapatkan Mandali Perak Ini keritanya di buku ini Dan juga yang dateng Pasti gue kasih ini Jersey 1x1 Nomor 9 Manganan Thank you Ini sebenernya cuma tanda Supaya April kembali lagi ke basket Yeay Kode-kode Kode Basket 27 27 Bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi Enak pake Ini kalo ntar di 27 ini Dari Bandung kesini Terus liat kalo di talang Sangat menang pueda Ini yang punya ring kan Ya 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 Udah Harga nya Ini yang gua lewat talangan Pasti costume Aduh Wah Ini costume SMGP kemarin Asik Iya ya Terima kasih Thank you banget Yeay Ini dia Sapa tau bisa jago Iya Oke Coba untuk gantian Jadi kamu yang main basket Kayanya main golf Kan? Iya bener Cuman pertanyaan terakhir Gini Ini kemarin sempat ketemu sama Coach Ito Dia nanyain, Aprilia mau nggak balik lagi ke basket? Jawabannya? Jawabannya kalau dilatihkan kembali ya Saya coba lagi lah Karena Aprilia kalau pakai baju foli kan nggak enak Jadi ini pakai baju jersey latihannya Timnas Putri waktu senior 2015 Dan ini lo bawa pulang buat lo Terima kasih Ini sebagai bukti satu, biar balik lagi ke basket Tapi gini Kalau sampai Aprilia balik ke basket, gue siap jadi manajer Putri lagi Weee Ayo, pikirin lah Yaudah gue pikirin Tapi pelantinnya Coach Ito ya Coach Ito